Ya kita masih berwisata religi, pemirsa kali ini kita akan melihat masjid tertua di kota Tarakan, Kalimantan Utara yang berdiri sejak tahun 1496 dan masih berdiri kokoh. Ya dahulu masjid Nurul Imam menjadi salah satu tempat masyarakat berlindung dari perang sekutu yang terjadi saat itu di kota Tarakan. Berdiri dari bangunan yang sederhana, kini masjid Nurul Imam yang memiliki sejarah dari jaman perang menjadi sebuah masjid megah dan salah satu masjid yang selalu ramai dikunjungi jamaah. Masjid berlantai dua ini memiliki satu menara yang menambah daya tarik. Dahulu masjid berukuran sederhana, pada awal berdiri tahun 1496-an. Namun banyaknya jamaah memaksa adanya perluasan. Dahulu masjid Nurul Imam adalah satu-satunya masjid yang berada di Tarakan. Diperkirakan perluasan dilakukan pada tahun 1943. Renovasi dilakukan di seluruh bagian. Bangunan asli dibongkar. Pada tahun 2004, masjid ditambah dengan sebuah menara. Jaman itu adalah menjadi terdua sampai sekarang. Tarakan belum ada mikir, hanya masalah biasa saja. Jadi waktu perang sepuluh itu masyarakat itu berlindung di sini.